Oke, barusan kita ganti baterai karena kameranya capek dengerin cerita Dustin dari Kemang Ternyata udah panjang-panjang, salah lokasi Akhirnya ketemuan di Sarinah akhirnya ya Di Menteng belakang Oh di Menteng, akhirnya pas pulang enti anterin Apa? Naik go car, enti anterin Nah, selang dari makan segala macem Kelar, yaudah pulang Nah, kali ini gue pengen anterin dulu Waduh Gitu Gak apa-apa, Kak Gak, gak bilang sendiri aja gitu Gitu, bilang sendiri Udah gak apa-apa Gak apa nih, Bo Banyak lalu, Pak Enti dong, ya lanjut Lanjut Akhirnya aku temenin gitu Supaya kenapa, gue tanggung jawab Soalnya Enggak, enti abis ngapain, anjir, kenapa langsungnya Aku akan tanggung jawab gitu Kayak nabrak Mio, enti Saya udah ngajak dia Udah pulang, kalau menurut saya udah malem Tapi menurut dia belum Karena kan kerja dia kan pulang jam segitu kan Masih baru beres-beres segala macem kali ya Nah, supaya memastikan bahwa Kamu gak kenapa-apa Udah sampai tempat rumah Gitu Gila Ini enti anterin Saya anterin Sampai balik Sampai rumah Sampai rumah Turun gak enti? Apa? Ke rumahnya turun gak? Oh enggak Awal, ya enggak, belum an pak Belum an Karena? Karena Masih ragu ya Bukan ragu, maksudnya belum deket banget mungkin Karena naik gokar dan pengen ngejelasin ke abang-abang gokarnya gitu Dia punya mobil Kenapa enggak nih alasannya Kenapa enti gak turun nemenin jewe itu ke rumahnya Karena Ngobrol sama abang gokar Baru bener Setengah jam Baru bener mau tanggung jawab Memastikan Dia nyanyi rumah Aku yang tanggung jawab Aku ini Aku Saya belain Bila aja pak gokar Tunggu dulu ya Saya mau ngejarin ini Begitu Oke, berarti langsung ke pertemuan ketiga Iya, emang gokar gini Masih lanjut abang gokar Abang bisa kan ya Lanjut Ke rumah saya Oh bisa Itu gak perlu diceritain Kita udah emosi juga Aku pikir alasannya karena Takut ceweknya mungkin dimarahin Atau apa Gitu Terus pas turun Bilang Makasih ya Dusty Hati-hati di jalan gitu Ya, dan saya pun Bilang kayak gitu Hati-hati di jalan juga Kan udah nyampe Terima kasih ya Gita Udah untuk hari ini Yes Terus katanya dia Iya, sama-sama Gitu Gitu Ngeblank dia Udah langsung hari ketiga Akhirnya ketemu lagi ketiga kalinya Yaitu Lengkap itu Kemarin malam berarti ya Dua minggu kemudian Oke Yaitu Foto itu keempat Ketiga itu Oh keempat Ketiga Ketiga cua Yang kemarin itu ketiga Ketiga Karena lengkap seminggunya Enggak ketemu dulu Oke Akhirnya kemarin Ketemu Ketemu Menyatakan perasaan Jangan langsung Kita lihat dulu Oke Dan saya Lihat dia Anaknya kan suka sembuh Gitu Suka-suka Gambar Ngelukis Amo Ketempat-tempat workshop Saya cari langsung Untuk workshop Survei lagi Workshop Oh ya di sarinya ada nih Yaudah lah Kesitu Ajak kesitu Nah nih Gimana Wah bagus tempatnya Pinter ya Sorry Dia tuh pinter Referensiin sesuatu Karena dia pengetahuannya luas Dan dia gak males Untuk research Disini yang bagus Disini Dia gak ngerti ramen Dia tonton ramen Yang Bro Ini niat banget Jadi orang Aku juga loh Sebenernya Aku juga gitu Oke lanjut Akhirnya Nt dateng ke tempat seni Itu barang Ini itu barang Dan Penampilannya juga pada saat itu Wah Cantik Kenapa Iya Bajunya dilukis gitu Ya pokoknya Stellanya pada saat itu Saya suka untuk Tipe begini Dari mana Nt Karena dia pake baju apa Spesifik gak Dia pake rok Atau Pake rok Pake rok Iya kan Terus ini Terus ini Apa tuanya Lengan pendek Kemeja Oh kemeja Kemeja yang Garis-garis Membuat itu Tambah lebih luluh lah ya Iya Terus Baju dimasukin Jadi gitu Tipe Bahkan spesifik Bajunya itu Nt seneng ya Sorry Kita belum Kita belum ngobrol ini Tipe Cewek Nt itu apa sih sebenernya Apa gak ada Oriental ya Oriental Udah disuruh Tid gak suka Oriental Jangan cari Oriental Yang nilainya tuh 9 Enggak Dia 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 tipenya gak Oriental Dia mantan Wota Karena Orang Anak JKT Banyak yang Oriental Yang 9 Enggak Dia sebenernya Gak punya Tipe cewek Kayaknya Dan Liat Cew Nt Itu dia Tapi dia nanya Tipe-tipe anak Gramet Gimana sih Dia Karena Dika Karena Dika Oh dia ngomong Nurul tuh Nurul tuh kayak Anak Gramet Selain disitu Saya rata-rata Sejoknya seperti itu pak Tipe anak Gramet Oke Oke Akhirnya Inti ketemu dia Jalan Jalan Ke Sarina Tempat seni Nah Inti kemarin nembak Berarti Ya nembaknya Bukan tempat seni Terus abis itu Dari tempat seni Foto-foto Abis itu Setelah itu kemana Nah Tempat dimana Saya akan ngomong Ini yang pink Yang pink Yang pink Gironium nih Bukan Bukan Terus Terus Itu tempatnya dimana Tempatnya Sama Di mall Yang dimana Grand Indonesia Sesuai dengan namanya Temu Oh Temu Apa itu Temu Mall Titik temu Coffee shop Oh coffee shop Tapi coffee shop Masih Di dalam Masaarinanya Oke lanjut Akhirnya Tia dateng ke situ Akhirnya dateng ke situ Dia katanya Ngemu makan Cuman mau Ngeti-ngeti aja Gitu Apa yang membuat Kamu Wah Kayaknya udah sakit Apa Nah Itu iseng-iseng Apa beneran Memang Hari ini Gua akan Menyatakan Ya sebenernya sih Ini Dastin Kayaknya panas banget Aman Panas Panas Sumpah Aku tuh dingin Oke lanjut Dari tadi kali ya Oke Apa yang membuat Nt Kayaknya hari ini Sekarang Nt iseng apa Emang Nt siapin Apa liat momen aja Spontan Liat momen Kayaknya kalau ditahan-tahan Kelamaan Gua gak akan Kerasa Kedepannya Gak bisa Untuk Menyatakan ini Belum Bisa Karena keyakinan Pada saat hari itu Juga Udah Bulut banget ya 90% Untuk Mau ada Perencangan Kayak gitu Nah ngobrol Segala macem Ngeteh Ngeteh Ya kan Dia gak mau Makan di situ Katanya maunya Di pinggir jalan Sebelum Sorry Sebelum menembak Itu Di chatting Ada gak sih Kalo misalnya malu Good night Dita Ada gak itu Dita jangan capek-capek Kerjanya Ada gitu Ada Oh itu selalu Dan itu kayaknya Gak kamu Untuk setiap hari Ada chat tipis-tipis Jadi Dustin dulu tuh ya Dulu deket sama cewek Terus kita tuh Bener-bener struggle Untuk ngajarin dia Untuk bilang Selamat pagi Dia gak mau Karena dia gak mau Bahasa-basi Emang penting Selamat pagi Itu penting bagi Bagi cewek bro Dan pada akhirnya Saya terapkan sekarang juga Bagus Berarti intense ya Tapi pada saat di chat itu Nanti ada Nyerempet-nyerempet Obrolan gak Kayak aku suka kamu Atau Kayaknya aku tertarik Dia sama Enggak dong Perhiasanmu gitu Misalnya Copet dong Ada gimana Ada gimana Copet dong Ada gimana Yang obrolan Soal Perasaan Jadi Ada gimana Yang bikin saya Yang nyakinin Saya ngeliat Dia abis nonton Video Radit Ya Umur saya terbongkar Dong Situ Dan dia ngeliat Jauh sama saya Ambil satu dekade Satu dekade ya Dan selang Dia nonton Youtube Radit Itu beberapa Hari lah Saya ngeliat Tiktoknya dia Kenapa? Yang Dek-dek gitu-gitu Apa itu Dek-dek Pokoknya kayak Cowok sepantaran Dia kurang sejauh Yes Nah dia umurnya berapa? 20 dia 20 Bagus dong Makanya dia Cewek bikin tiktok Cewek sepantaran Coget-coget Terus gitu Terus Cewek Lebih tua Coget Yes Gitu 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 Oh tapi dia bikin itu Setelah ketemu kamu Setelah konten Radit itu Setelah terbongkar umur dia Dia nonton konten Radit Dia nge-share ke saya Oke Sekarang ke menu utama Dan Ada lagi Satu Yang sebelum ketemu Saya bikin Status Ya kan Bikin Twitter Ngetweet Ngetweet No playing Si Anda Tentang seseorang Gitu Eh dia langsung Radit Inisial Saya nge-jawab Sumpahnya besok Iya Oh itu Yang bikin Yang bikin dia Nge-lead dia Untuk nembak itu Itu ternyata Karena status itu Oke Besoknya udah ketemu kan Tadi udah di Sarina Sarina udah sharing-sharing Segala macem Ngete Nah ngete Udah kelar Kayaknya pengen keluar nih Gitu ya Yuk cari makan Saya ada Di mana Itu di tempat Ngete itu Ditaruhin Air putih Yang slater Yang sebenernya Nge-penting Untuk saya minum Gitu Tapi minum terus Tapi minum terus Karena Ngetek-dekat Karena nervous ya Ngetek Sebenernya itu Ada gelas Ada ini Saya nge-penting Untuk minum Tapi saya paksinya Untuk minum Kenapa ya Gitu ya Karena ngetek-dekat Untuk ngambil keputusan Coba Manggil Dia kan Itu gitu Pas Aduh Saya berini Udah abis air Tidak ada alasan lagi Hampir Saya juga agak kebelet Gitu Saya juga Dek-dekan Air slater abis Soalnya Abis minum yang air ini Juga kan Akhirnya Ente Mau bergegas Dit Sini dulu Pasti Pasti ceweknya Udah mulai itu tuh Berinding Saya gak Jadi motel Gitu Kayak Bikiran kosong segala macam Memang iya Abis itu kamu ngomong apa ngomong apa? ngomong kata-kata kalimatnya gimana? dari sini, jujur-jujuran aja ya gue nih jujur-jujuran aja iya kayak gitu, jujur-jujuran gue pertama ngeliat lo gue selalu sama cerita lo, terus kehidupan lo terus sampai sedemikian rupa lo juga tipe orang yang namanya wanita pekerja keras gitu gue kagum juga sama lo lancar ngomong itu ya gila, respect banget bro tertata rapi dia jarang ini rekor-rekor jangan dipotong lo sayang maksudnya ikutin perkembangan dia juga pada saat ketemu jadi saya bisa ngungkapin untuk itu pak lancar, oke terus pada saat itu sebenernya sejurnya gue itu sayang sama iyaaah waaah waaah dia yang cerita kita yang deg-degan ya denger enceng gondok ngomong sayang ngomong sayang itu kayak sesuatu yang luar biasa terus ente saya gini ente natapnya gimana itu bro gue itu sayang iyaaah oh ya kamu pegang tangan pegang, tapi bukan ke tangannya cuman kayak gini serius sama itu yang mau nganter nyebrang saya kerasa disini tuh apaan ngerasin itu depan depan oh gini jadi gini terus dia habis ngomong saya dia itu gimana tuh pura-pura kesurupan ini dia gimana bro reaksinya ini pertama kali ngomong mengungkapkan perasaannya pura-pura turat iyaaah kalau dengerin kayak gitu ya saya jorjoran untuk ngobrol dia jawabannya apa? ah ih beneran gak sih tapi cewek tuh emang gitu iya beneran gak sih gitu eh seriusan gitu kayak serius banget kita tuh kayak gak berani kayak oh perasaan kamu gitu ya oke deh masa sih gitu masa sih kayak gitu kita kayak mencairkan suasana itu kayak gitu terus dia nanya ah beneran gak sih terus nanti meyakinkannya gimana tuh meyakinkannya iya gue memang udah bilang suka sama lu segala macem terus gue juga ntar entah kenapa gue kayak ngerasa click sama lu gitu udah nyaman gitu ah yang bener lu masih gak percaya juga iya kan maksudnya kan saya kan sering banget di konten-konten sama cewek-cewek cakep banyak gitu ya masa iya mau sama dia gitu memang di luar itu banyak cewek cakep tapi di mata saya yang spesial itu cuma iya iya itu susah itu susah untuk kayak gitu banyak memang kartu di PJS ya bisa ngomong bener juga gitu ya udah sampai saat itu ah ya bener nih masih gak percaya? masih gak percaya sumpah bocong gak waktu itu? gak gak dan gak gak pak dan gimana terus meyakinkan itu ya akhirnya dia dan dia nanya itu itu nanyain tentang terus itu Anissa siapa sih? Anissa adalah orang apa dah yang nge-prank saya orang orang yang katanya wujudnya ada tapi pas ditemuan itu pun bodong yang nge-prank saya gak ada sama sekali oke dikira ente ada kata sama Anissa iya kan orang kan rame juga kan waktu itu ya akhirnya ente yakinin lagi akhirnya dia jawab gak iya atau apa gitu itu tanggal berapa? apa ya? tanggal berapa nembaknya? kemarin kan? kemarin lusa dia wah dia harus tau tanggalnya kan itu tanggal begini eh lupa bis selasa gak bisa selasa tanggal berapa? tanggal berapa? selasa 27 kayaknya oh pas gak bisa syuting ya kemarin lusa tanggal berapa? selasa kemarin kemarin tanggal 27 27 tanggal 27 27 berarti itu tanggal 27 27 terus? nah tanggal 27 iya berarti tanggal 27 ya dia jawab? nah belum ada jawaban ah yang bener masih gak percaya kayak gitu emang itu dia sampe nanya kan tipenya kan cewek gramit cewek gramit itu kayak gimana sih? tapi wajar dia nanya kayak gitu kalau kita orang biasa cewek ngeliat kalian yang sana sini sama cewek gitu kita pasti mastiin dan make sure make sure kalau misalnya lu beneran gak sih? karena lu tuh mainnya tuh yang kayak begitu-begitu dan dipikiran kita tuh kalian tuh mainnya ulang syuting main cewek gitu-gitu dipikiran kita yang apalagi Dustin ya sempet syuting-syuting sama gadis kolam renang kan? jadi disinyalir untuk memastikan bahwa ente gak ada hubungan sama itu gak ada sama sekali akhirnya ada statement gak bahwa ya aku aku juga sayang kamu atau apa dari Dita nah entar dulu itu kan sampe ngepercaya gitu ah yang bener nih aduh dia bingung gitu ya jadi gini kalau mau ngejalanin hubungan udah siap belum untuk dia katanya mau jalanin hubungan asal hubungannya dalam bentuk pacaran-pacaran sehat oh jadi olahraga fitness gitu kayak muatai nge-gym sama boxing hollywing gitu oh oke dia ngomongnya aku mau pacaran tapi pacaran yang sehat gitu tau sendiri kayak gimana kan kalau pacaran sehat oke udah ada bayangan ya aku siap kok untuk apapun itu nanti ngejalanin pacaran sehat yang gimana menurut definisi definisi berarti ya kalau maksudnya tidak melakukan senonoh apa tidak melakukan senonoh tidak melakukan hal yang tidak senonoh yang tidak senonoh yang tidak senonoh tidak melakukan senonoh iya tidak senonoh bang gimana sih tidak Tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh Yang tidak senonoh Tapi muka henti udah senonoh Oke akhirnya Belum dapet jawaban Yaudah kita sambil cerita lah Sambil nyari makan yuk di luar gitu Di pinggir jalan Oh iya yaudah Itu kayak gitu cewek deg-degan banget loh ditembak kayak gitu Yaudah jalan Pada saat itu bener keluar Dan dari Sarina ke Grand Indonesia kan jauh banget Jauh banget Tapi kayak ngerasa 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 ya karena didepukan ya Ngerasa sekali pak Ngerasa sekali Emang ya nanyain tipe Terus dia segala macem Dari hal-hal yang harus jalanin itu seperti apa gitu-gitu juga Ya aku ngertiin kau untuk itu Segala macem Setelah di Tempat makan Ada tuh di Grand Hyatt Nyari toilet Nah Nyari toilet Setelah keluar dari toilet Minta untuk jawaban yang jelas gitu Iya Nah Untuk ini kan Iya Aduh Bener cepet nih Iya Terus Dibilang Jadi gimana Tergantung udah ditanya mau jawab kayak gimana gitu ya Ya udah Ini ditanya lagi di pertegas ini beneran baru pertama kali pacaran gitu Iya Iya bener baru pertama kali pacaran gak dimana-mana Mau benernya mau ada hubungan Eh langsung Secara gak lama langsung sama-sama salaman Dan disitulah Wah apa yang salaman Beli motor bekas atau gimana Gak kayak deal dealan Tapi emang itu pacaran-pacaran yang baru pertama-pertama kayak gitu gak pernah ya Salaman Salaman Eh yaudah Kita jalanin untuk hubungan ini Dia yang ngomong gitu Hah Dia yang ngomong gitu Iya untuk itu Ya udah Kita jalanin hubungan ini Official Gimana Seneng gak Dia ngomong gitu Ya seneng Gimana tim Rasanya menyatakan Perasaan yang sedalam itu ke orang yang Untuk pertama kalinya 30 tahun yang ini Hidup Di joglo Dan untuk pertama kalinya Ini menyatakan perasaan pada cewek Gimana bro Wah gitu gila sih pak Itu modal keberanian dan mental yang harus dipersiapin pak Karena kalau misalnya Udah ada niatan dan pada saat itu gak jadi Akan beda cerita Nantinya kayak gimana Gitu Saya maunya Udah dicoba dulu nih Mau gimana pun Resikonya gimana pun Nyantakan aja di situ Karena kita sempet khawatir sama mental age mutin Mental age tuh kayak Pengalaman Pengalaman Soalnya ente kan pengalaman Pacarannya Belum pernah gitu Jadi yang ente lalui nih Sudah dilalui anak-anak SD zaman sekarang bro Iya Anak SD bahkan Setelah di situ yaudah Anak-anak artis yang pacar-pacaran itu Sudah dilalui gitu Bahkan belum sekolah Tapi berasa banget sih Setelah kegiatan itu sih Kegiatan Kegiatan warga Bagaimana Setelah kejadian itu Setelah kejadian itu Langsung merasa Iya Kenapa Karena lu ada energi gue Gitu Saya bilang Ekstra Joss Sekarang namanya apa di hp lu Nah itu dia Siapa namanya di hp lu mana Terus di hp Namanya doang Namanya Dita sih paling next star Woohoo Next star itu madu gitu ya Bukan Dia karena suka biskuit nextar coklat Kira Kira next star Oh jika tau kalau tau gitu Saya bawa next star coklat Dua kaleng 30 tahun baru nyerasain Nembak cewek Kapan itu nama bakal diganti Saya udah tau kalau ente kira-kira nih kalau udah klik banget ada ini apa perubahan apa yang belum dibalas tuh 21 menit video call video call video call video call memang dikejar pinjol tapi kalau misalnya biasanya orang dikejar pinjol profil picture nya nggak dong orang introvert kayak gitu ini kan pacar ya masa masih belum tapi saya bikin status ngelaten dia berarti kan sama-sama ngesep nggak mungkin nggak ngesep tin bercanda doang video call langsung video call udah yuk langsung coba bisa kakak? nggak lah mah ya jir jir begitu pacar nginti bro boleh lah nggak tau bisa kakak ini seneng banget sumpah saya senengnya tuh karena kita melihat saksi hidup perjalanan Dustin yang dari awalnya biji nangka ya sekarang udah tidur nih kayaknya kan baru ngucet oh Dita si paling next star ada love nya 2 enggak diangkat itu ada siting nih eh ada nomornya oh ini Dita si paling next star udah love nya 2 enggak diangkat ya enggak diangkat ya enggak diangkat nanti aja lagi di pos ronda mungkin ya oke yang jelas bro bro apaan? nanti udah manggilnya manggil apa ya dia apaan? manggilnya ada panggilan khusus gak? apa masih Dita? belum, masih panggil nama masih panggil nama oke kalau begitu itu adalah sejarah ditemukannya Arca ya temen-temen ya salah bro beras pasti bro kisah ente panjang banget bro sebenernya yang bisa diceritain 5 menit tapi karena iya panjang banget sejam tadi jadi itulah tadi buat temen-temen yang penasaran gimana dia bisa kenal sama ceweknya yang sekarang berarti ente sudah bisa menyebut ente punya pacar ya sekarang ya iya mas iya 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 sumpah kita kita berdua ya pasti bangga banget dan seneng banget bangga banget sampe nih kita beli ini iya saya gak nyangka ban ini dia kita sampe syukuran bro beli tumpeng nih bro mbak Masli ada orang jadian orang jadian beli tumpeng gak ada kita ini sebenernya ban loh Tin kalau jadian cuman seminggu doang wak iya 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 bro kita doa dulu untuk kelanggengan bastin belum ada nih orang jadian tumpengan bro hahaha udah kayak bangun jalan Tin hahaha oke oke ini adalah mungkin satu-satunya di Indonesia ya orang jadian tumpengan ya karena ini kita bersyukur semua temen-temen juga pada seneng melihat Destin akhirnya punya pasangan melihat yang paling penting itu sebenernya bukan cuma punya pasangan melihat dia menjadi dewasa itu saya terharu dia mempunyai inisiatif memberanikan diri untuk mengutarkan perasaannya itu sebenernya udah ngomong nyampein perasaan dengan lancar orang ngerti maksud dia gitu ya kan itu yang kami terharu kemajuan yang sangat melihat perkembangan dia ya kalau begitu kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga hubungan Destin dengan Dita bisa berjalan lancar bisa juga Dita nya nyambung dengan Destin yang paling penting dan semoga apabila memang Dita yang terbaik buat Destin Destin yang terbaik buat Dita belilah kelancaran ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Amin 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 Silahkan bro Nanti potong tumpang bro Potong tumpang Astara Jif 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 buat eh kaslau ke lau ilayu formalitas ya harap sumpah Destin jadian udah kaya banguntolnya sudah ada syukurannya Oke udah suapin ke kita berdua oke tiap orang tua angkat Oke demikianlah teman-teman acara love Dustin love story ya ini akan menggantikan janji gigi digantikan dengan kisah Dustin dan Dita yang berjudul perjanjian dengan iblis oke terima kasih buat teman-teman sekali lagi jangan lupa di cek kisah mereka berdua nanti di Instagramnya Dustin langsung aja kalau mau ngirim doa juga boleh komen di Instagram Dustin Instagram ceweknya juga boleh begitu sampai ketemu di Dustin love story selanjutnya terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim